Halo Sobat IT, selamat datang di Hale IT Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana kita menggunakan Fluke Up untuk 2 tabel sumber. Di sini kita memiliki data penjualan, misalnya di sini pada tabel hijau. Kemudian ada kode barang, nama barang dan juga harga pada tabel biru dan tabel kuning yang merupakan tabel sumbernya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengambil data dari kedua sumber ini menggunakan Fluke Up. Pada tabel hijau kita sudah siapkan beberapa kode barang yang akan kita ambil dari kode sumber di sini. Nah, kita akan mengambil nama barang di sini menggunakan fungsi Fluke Up. Kalau misalnya kita menggunakan Fluke Up biasa, seperti ini sama dengan Fluke Up, kemudian Fluke Up Value. Kemudian kita ambil tabel array-nya di sini, kemudian kita kunci dengan Absolute F4 1 kali. Kemudian koma, column index yang kita inginkan adalah nama barang yaitu pada column index kedua. Kemudian, false untuk exact match. Nah, kita dapatkan nama barangnya seperti ini. Tapi, ketika kita copy fungsinya, maka kode yang tidak ada pada tabel biru di sini tidak akan muncul. Nah, kali ini kita akan mengatasi hal ini menggunakan rumus Fluke Up. Kita memerlukan bantuan yaitu fungsi sama dengan ifError. Jadi, kita akan menggunakan dua tabel sumber ini dengan bantuan ifError. Pertama, sobat ketikkan sama dengan ifError, kemudian Fluke Up, kemudian kita ambil kode value-nya atau nama barangnya di sini, koma. Tabel array-nya kita pertama ambil dari sumber tabel biru. Kemudian, kita kunci Absolute-kan dengan F4 1 kali. Kemudian koma, column index yang kita inginkan adalah nama barang pada column index nomor 2. Kemudian koma, dan kita pilih False untuk Exact Match dan kurung tutup. Nah, ini untuk Fluke Up yang pertama. Nah, apabila ditemukan error atau tidak ditemukan data pada Fluke Up yang pertama di sini, kita akan tambahkan Fluke Up yang kedua. Kita pilih lagi Fluke Up value-nya di sini. Kemudian koma, tabel array. Kita masukkan tabel array yang kedua di sini. Kemudian kita kunci juga dengan F4 1 kali. Selanjutnya, koma. Kalem index yang kita inginkan adalah nama barang, yaitu pada kalem index kedua. Kemudian koma, kita gunakan False atau Exact Match. Kemudian kurung tutup 1 kali dan tutup kurung 1 kali untuk ifError. Selanjutnya, sobat tekan Enter. Kita dapatkan nama barang yang sama dengan contoh sebelumnya. Dan kita copy fungsinya hingga untuk semua kode barangnya. Dan hasilnya, kita dapatkan nama barang keseluruhan dari 2 tabel sumber yang kita inginkan di sini. Oke, kita lanjutkan untuk jumlah harga satuan dan juga total harganya. Untuk jumlah, kita masukkan rumus brand bid-bid saja untuk angka sembarang. Misalnya 1 sampai dengan 5. Tutup. Oke, ini kita copy dulu untuk mendapatkan angkanya. Sekarang kita copy. Kita pastikan dia dengan value-nya saja. Kita pastikan value di sini agar tidak berubah nantinya. Oke, sudah. Nah, sekarang kembali ke harga satuan. Di mana kasusnya sama dengan yang sebelumnya. Kita akan menggunakan fungsi ifError dan juga lookup. Jadi, ini sebutkan ifError. IfError. Lookup yang pertama. Tampil dari kode barang. Kemudian, tabel yang pertama di sini. Absolutkan dengan F4. Kemudian, koma. Kalem indeks yang kita inginkan adalah harga, yaitu di nomor 3. Kemudian, koma. False. Selanjutnya, kita tutup untuk lookup yang pertama. Koma. Lookup yang kedua. Lookup value yang pertama. Kemudian, koma. Tabel array-nya. Pada tabel kuning di sini. Selanjutnya, absolutkan F4. Kemudian, koma. Kalem indeksnya juga pada nomor 3. Koma. False. Selanjutnya, kurut-kurut pertama. Balas kurung untuk ifError. Kemudian, tekan Enter. Selanjutnya, kita copy fungsinya. Oke. Kalau misalnya pada contoh sebelumnya, itu sobat kesulitan melihat, silakan sobat lihat fungsinya pada baris bar di atas di sini ya. Ini berikan tanda. Oke, sobat. Oke, di sini kita sudah dapatkan. Sekarang, kita buat dalam format report. Oke, kita hilangkan lol-nya. Kita cek dulu. Misalnya di sini, SS-002 adalah Galaxy Hiru 2 dengan harga satuan 3 juta. Kita cek. SS-2, Galaxy Hiru 2 dengan harga satuan 3 juta. Oke, sudah benar datanya. Sekarang terakhir, kita tinggal klikkan harga satuan dengan jumlahnya. Oke, kita Enter. Selanjutnya, kita copy lagi fungsinya. Tunggu sekali ini, untuk kita menggunakan lookup dari dua tabel sumber sudah selesai. Apabila sobat ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan kita akan berjumpa lagi di tutorial berikutnya hanya di Hello ET Channel. Terima kasih.